assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dan kali ini saya akan menjawab banyaknya pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar youtube IMP Entertainment News Channel dan sebelum kita lanjut jangan lupa like share and subscribe IMP Entertainment News Channel terima kasih ya Pak Mirsa kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang asal-usul presiden kita ya karena banyak sekali yang penasaran dengan asal-usul Bapak Presiden kita dan juga banyak sekali yang menanyakan bagaimana sih perasaan hatinya Pak Presiden dalam menghadapi situasi kondisi saat ini ikutin terus ya asal-usul Pak Jokowi beliau adalah keturunan dari Kerajaan Mataram dan untuk yang ke bawah-ke bawahnya sini adalah beliau itu masih ada keturunan dari Sunan Ampel dari Kerajaan Mataram itu dari ayah handanya ya yang bernama Almarhum Notomi Harjo dan dari ibunya Almarhum Ibu Sujiatmi itu kebanyakan para ulama besar keatasnya itu dan masih ada keturunan dari Kesultanan Cirebon Sunan Gunung Jati beliau itu orang yang sangat sabar ya orang yang sangat sederhana karena semasa hidupnya ayah handanya Pak Jokowi itu sangat mendidik anak-anaknya dengan keras tegas dan bijaksana makanya semua anaknya sampai sekarang cucunya semuanya itu tidak ada yang tinggi hati semuanya itu sangat merendah dan sangat sederhana dalam menjalani kehidupan-kehidupannya sebenarnya untuk kakek dan ayah handanya Pak Jokowi itu ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tetapi tidak banyak orang tahu makanya banyak orang yang berprasangka atau salah traduker sebenarnya tidak ada ya jadi di benaknya Pak Jokowi itu tidak ada cita-cita untuk memimpin negara Indonesia atau menjadi presiden cita-citanya sangat sederhana hanya ingin membahagiakan keluarga dan ingin membahagiakan orang-orang terdekatnya dan sangat bersita-cita mulia agar bisa berbagi kepada sesama jadi sedikit pun tidak ada di benaknya untuk menjadi seorang pemimpin apalagi menjadi presiden tetapi kan semua itu kembali lagi kepada haknya walaupun tidak mau atau tidak diinginkan cita-cita tersebut tetapi sekarang ini menjadi haknya yaitu menjadi presiden pemimpin negara Indonesia saya pribadi tidak mengenalnya tetapi saya mengenal di media di media itu saya sering menonton TV dan juga sering mengikuti berita-berita terkini menurut saya Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat baik hati rendah hati dan beliau itu adalah orang yang sangat cerdas berpengalaman dalam segi politik ya walaupun sebelumnya beliau itu tidak ikut-ikutan politik tapi kesini-kesini karena dengan kecerdasannya itu sangat pandai dan piyawai dalam politik yang positif kalau untuk ibu Hjah Iryana itu sebenarnya keturunan priyai keturunan priyai masih ada keturunan dari keraton Yogyakarta dan kebanyakan menak-menak atau bisa dikatakan raden sebenarnya saya ini anti politik ya bahkan saya berada posisi di tengah-tengah karena saya hanya sebagai rakyat biasa ya saya tidak kenal juga dengan Pak Presiden saya juga melihat Pak Presiden selama ini menjabat selama dua periode ini saya melihatnya kagum ya kagumnya itu karena memang beliau itu orang yang sangat sabar dibully dipitnah dihina tapi beliau itu sabar dan selalu memasrahkan kepada Allah SWT dalam setiap persoalan dan masalahnya yang disembunyikan oleh beliau itu sangat banyak ya sangat banyak karena memang beliau itu tujuannya sangat mulia dalam memimpi negara Indonesia ini tetapi setiap usahanya itu selalu dipandang sebelah mata banyak juga orang yang memang menyukai menghargai dan menghormati beliau tetapi banyak juga orang yang memang tidak bisa menerima solusi atau arah-arahnya dari beliau yang disembunyikan itu untuk saat ini untuk yang saya lihat ya beliau itu menyembunyikan akan ada rencana baik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sebelum periodenya habis kelebihan-kelebihan dari beliau itu adalah beliau orangnya cerdas bahkan beliau itu selalu menerima masukan dari siapapun tetapi tetap prinsipnya ada di dalam dirinya sendiri walaupun banyak sekali masukan-masukan tetapi beliau percaya dengan dirinya sendiri karena beliau itu punya keyakinan dengan dirinya sendiri Indonesia bisa maju tetapi kelebihan-kelebihan dari beliau itu belum semuanya terrealisasi jadi masih ada yang disembunyikan yang memang belum direncanakan oleh beliau tidak ada karena memang Pak Jokowi itu tidak ambisi dalam segi kepemimpinan beliau itu selalu apa adanya kalau untuk yang saya lihat kenapa Pak Presiden bisa menjabat sampai dua periode ini kalau untuk yang saya lihat ini memang betul haknya ya walaupun pernah dikatakan adanya kecurangan kalau yang saya lihat insya Allah tidak ada kecurangan karena di saat manusia dilahirkan itu sudah tertulis dalam bab hal rejeki bab hal karir bab hal jodoh bab hal kematian di dalam lauh mahput kalau untuk yang sejati dengan kondisi saat ini sebenarnya Pak Presiden itu tidak tega ya hatinya itu menangis menjadi tidak tega melihat rakyat-rakyat kecil tetapi karena memang peraturan bukan hanya di Indonesia saja tetapi di seluruh dunia mengharuskan seperti ini akhirnya beliau itu mengikuti aturan dari pemerintah sebenarnya beliau itu memang ingin menyudahi berita-berita ini tetapi memang kenyataannya seperti ini dan mengharuskan beliau mengikuti atau mengiakan peraturan ini pada saat itu rencananya iya akan dipindahkan tetapi kalau menurut pirasat saya sepertinya DKI Jakarta tidak akan terrealisasi untuk pindah ke Kalimantan DKI Jakarta akan tetap menjadi ibu kotak sebenarnya kemarin itu menyiasati dengan adanya pembangunan di Kalimantan yang diisukan bahwa ibu kota DKI Jakarta akan pindah ke Kalimantan tetapi dengan adanya keburu adanya berita-berita tentang masalah wabah akhirnya diberhentikanlah pembangunan di Kalimantan dan kenapa di Kalimantan itu dibangun asalnya itu untuk mensiasati banyaknya penduduk yang ada di ibu kota DKI Jakarta agar ada sebagian atau bisa seperempatnya pindah ke Kalimantan kalau dikatakan bahwa Kalimantan itu akan menjadi penggantinya ibu kota DKI Jakarta itu akan dijadikan kota yang memang strategis untuk mempermudah warga-warga atau rakyat-rakyat yang berpindah ke sana dalam usaha perdagangan Pak Presiden bercana setelah selesainya pandemi ini akan meningkatkan lagi perekonomian ke yang lebih baik karena sekarang ini kan perekonomian dari 2020 sampai 2021 ini sangat benar-benar terpuruk bahkan Bank Dunia pun juga mengalami masalah tetapi di sini Pak Presiden sudah punya rencana bahkan sudah punya ide untuk bisa mengembalikan dan mengembangkan lagi perekonomian ke hal yang lebih baik lagi bahkan nanti juga setelah selesai pandemi ini Pak Presiden akan menormalkan lagi Bank Dunia dan bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin di negara lainnya kalau untuk hambatan dan rintangan sangat banyak dari periode pertama sampai periode kedua ini tetapi beliau itu adalah tipe orang yang tidak pernah mudah menyerah beliau itu selalu tekun dalam pekerjaan dan selalu ingin menyelesaikannya dengan baik dan insya Allah saya lihat akan selesai sampai masa akhir jabatannya di dalam dua periode ini beliau selama menjabat tidak pernah merasakan ketenangan dan kenyamanan karena yang beliau pikirkan itu selalu rakyat-rakyat dan rakyat jadi di dalam lingkup pekerjaannya beliau itu sebenarnya tidak pernah memikirkan dirinya sendiri beliau selalu memikirkan rakyat-rakyat kecil dan bahkan beliau juga sebenarnya kalau dalam segi sedekah dalam segi kebaikan itu sudah tidak usah ditanya lagi karena orang-orang terdekatnya juga pasti tahu ya cuman beliau itu orangnya tidak pernah mau memperlihatkan kebaikan di mata orang banyak walaupun di dalam lingkup kerjanya banyak sekali orang yang mau menggoyahkan beliau yang ingin juga menghancurkan beliau tetapi beliau menghadapinya dengan santai dan berserah diri kepada Allah sebenarnya ya sahabat IMP sekian dari saya Anggara Putri Tania dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bukan berarti saya sebagai pendukungnya Pak Jokowi bukan berarti juga saya memihak kepada Pak Jokowi posisi saya hanya di tengah-tengah dan menurut saya selama beliau menjabat itu sangat baik dan sangat bagus Wassalamualaikum Wr. Wb